Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikian juga setiap kita yang hadir. Bersama dengan anggota keluarga inti kita di rumah, dan bersama keluarga-keluarga di dalam Kristus, pada sore hari ini kita juga akan beribadah kepada Tuhan. Maka pada sore hari ini, saya mengajak kita semuanya untuk bernyanyi dari rumah yang akan dipimpin oleh keluarga Pak Asikin. Satu pujian, mengajak kita untuk menyembah kepada Allah kita. Saya persilakan keluarga Pak Asikin. Dan setiap kita boleh mengikuti dari rumah masing-masing. Jangan lupa untuk menyembahkan kepada Tuhan. Jangan lupa untuk menyembahkan kepada Tuhan. Jangan lupa untuk menyembahkan kepada Tuhan. Terima kasih. Pak Wahyudi, kami dengan kasih meminta pada Pak Wahyudi untuk memimpin doa pembukaan. Pak Wahyudi, belum di-unmute? Tuhan Yesus, rasa syukur dan bahagia yang tidak tertinggal boleh kami alami bersama dengan keluarga GKI Jemaat Bungur POS Alam Sutra. Kami boleh... sore hari ini kami boleh menyelenggarakan kebaktian keluarga. Dan kiranya Tuhan, Engkau sendiri juga yang berada di tengah-tengah kami. Engkau sendiri juga yang memimpin kebaktian pada sore hari ini. Dari awal, pertengahan maupun sampai akhirnya. Kami juga memohon Tuhan, kiranya Engkau sendiri juga yang menyertai semua pelaku-pelaku yang melayani di kebaktian sore hari ini. Mereka boleh bersuka cita. Mereka boleh dengan rasa syukur menghadap hadiratmu yang suci dan kudus. Dan terutama kepada Bapak Pendeta Yohanes Adri, kiranya Engkau juga menyertai dalam pembawaan firman. sehingga apa yang dirasakan, diusapkan sepenuhnya berasal daripada dikau. Tuhan, kami ingin menyerahkan seluruh keberadaan kami saat ini untuk fokus mengikuti jalannya kebaktian pada sore hari ini. Dan kebaktian ini kami buka di dalam kuat kuasa dari Allah Tritungga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Pak Wahyudi. Kita bersyukur meskipun kita tidak bisa beraktifitas di gereja, setiap komisi tidak berkurang semangatnya untuk tetap melayani Tuhan, untuk tetap setia melayani Tuhan bersama-sama. Jadi setiap minggu ibadah keluarga selalu ada komisi-komisi yang setia mempersembahkan pujian. Setelah komisi Pak Sutri, komisi wanita, dan minggu lalu komisi anak, minggu ini komisi pemuda akan mempersembahkan pujian. Dan persilahkan. selamat menikmati. Selamat menikmati 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 Terima kasih 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 langkahku, ya Tuhan. Ajarlah aku tak merisaukan ke lombang, tapi ku arahkan pandanganku selalu padamu. Ajarlah aku berharap padamu, dan ku cari jawabnya selalu di wajahmu. Ajarlah aku tak merisaukan ke lombang, tapi ku arahkan pandanganku selalu padamu. Ajarlah aku berharap padamu, dan ku cari jawabnya selalu di wajahmu. Selamat sore, rekan-rekan. Apakah saya bisa share screen? Bisa. Oke, ya makasih untuk kesempatan. Saya boleh hadir ya di persekutuan ibadah keluarga GKI Post Alam Sutra. Ya, sebelumnya memang Pak Yunus sempat minta mau pinjam satu video rekaman kotbah saya di salah satu gereja. Lalu, saya sih oke kan, tetapi kan tetap harus perlu minta izin dari gereja yang bersangkutan ya. Tapi saya percaya itu satu proses yang mungkin repot. Maka saya secara sukarela tawarkan diri kepada Pak Yunus. Udah lah saya hadir aja sebentar di ibadah kalian lewat Zoom. Saya sharing apa yang saya sudah sharingkan. Jadi hari ini temanya adalah tentang buah roh kudus secara khusus menyoroti topik tentang kasih. Mari kita membaca atau melihat perikop yang akan saya dasarkan renungan pada sore ini. Yaitu dari Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Mari kita masuk di dalam doa. Kami berterima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan. Sore ini kami boleh berkumpul, sekalipun tidak bisa secara fisik. Tetapi melalui Zoom meeting ini kami bersyukur kesempatan kami boleh bersekutu bersama dan juga belajar firman Tuhan. Berkatilah persekutuan kami, berkatilah akan renungan firman yang akan kami simak bersama-sama. Biarlah melalui apa yang Tuhan sampaikan, kami boleh mendapatkan pelajaran-pelajaran penting untuk kami sebagai anak-anak Tuhan. Dan kami bertumbuh dalam iman kami. Terima kasih kami serahkan waktu ini sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Berkatilah dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kalau bicara tentang buah roh, Satu hal yang kita perlu sadari adalah bahwa kita bicara buah roh itu bukan bicara model seperti gambar ini. Jadi bukan seperti gambar ini, sepertinya ada sembilan buah roh. Kalau kita baca dalam Alkitab kita, disebutkan bukan buah-buah roh, tetapi buah roh. Jadi tunggal, buah, bukan jama' buah-buah. Jadi jangan bayangkan dengan metafor buah ini adalah gambaran seperti gambar ini. Bukan yang seperti ini, tetapi lebih tepatnya adalah gambar yang seperti ini. Satu buah itu sepertinya punya sembilan rasa, sembilan karakteristik. Jadi Paulus di sini memakai kata buah dalam bentuk tunggal. Itu bukan karena dia salah tulis, bukan karena dia kurang mengerti tata bahasa yang baik, bukan. Tetapi karena memang Paulus ingin menekankan satu kesatuan. Satu kesatuan, jadi bukan sembilan hal yang masing-masing itu berdiri sendiri atau terpisah-pisah. Artinya semua karakteristik yang disebutkan di sini, sembilan rasa atau sembilan karakteristik ini harusnya itu termanifestasi di dalam kehidupan orang percaya yang ditiami oleh roh kudus. Jadi kita itu tidak bisa berkata begini, saya cuma mau fokus kepada misalnya kemurahan hati, kemurahan saja. Yang lain sulit nih, yang lain saya tidak tertarik, yang lain saya tidak punya kecondongan ke sana. Kita tidak bisa demikian. Kita belajar untuk memiliki kemurahan hati, tetapi kita juga belajar untuk memiliki kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan sebagainya. Jadi tidak ada satu bagian buah roh yang terpisah, yang bertumbuh sendiri sedangkan yang lain itu tidak bertumbuh. Semua harusnya itu bertumbuh dalam hidup kita. Maka Paulus sebut satu buah nih, buah roh. Nah, bicara sembilan karakteristik ini, sesungguhnya kita itu bicara tentang karakter. Kita bicara tentang sifat-sifat baik. Kita bicara tentang hal-hal baik yang memang harusnya ada di dalam diri orang percaya. Jadi ini bicara karakter Kristen. Nah, kalau kita bicara karakter, kita tahu ya, bahwa ini bicara sesuatu yang internal, sesuatu yang di dalam, sesuatu yang bukan eksternal. Jadi daftar buah roh ini tidak fokusnya itu kepada performa apa yang kelihatan di luar, yang kita bisa capai. Tetapi buah roh ini bicara macam orang yang bagaimana kita ini. Setelah perhatian kita itu jangan fokus hanya kepada penampilan luar. Tetapi kita itu tidak memperhatikan akan karakter kita. Kita tidak memperhatikan akan siapa kita sesungguhnya dan bagaimana kita sesungguhnya yang di dalam ini. Jadi buah roh itu mengajar kita untuk belajar karakter yang baik, sifat-sifat yang baik, kualitas-kualitas yang baik. Nah, bicara karakter kita tahu ini bicara satu proses. Sama seperti buah, yang kita tahu tidak mungkin satu malam itu langsung jadi, tetapi buah itu perlu waktu untuk bertumbuh. Maka karakter kita itu juga perlu waktu untuk terus bertumbuh, makin menjadi matang dalam hidup kita, dan itu adalah satu karya roh kudus di dalam hidup kita. Ingat, ini buah roh atau buah roh kudus. Jadi ini buah yang dihasilkan oleh roh kudus di dalam hidup kita. Paulus ketika memakai kata buah, itu bicara produk. Produk dari roh kudus, roh kudus yang tinggal dan hidup di dalam diri kita. Jadi buah roh ini dihasilkan oleh roh kudus bukan oleh diri kita orang percaya. Jadi penekanan Paulus itu bukan sekedar kepada kekuatan moral kita atau tekad kita untuk menumbuh kembangkan sifat ini, tetapi penekanan Paulus itu kepada pekerjaan roh kudus. Tapi ini bukan berarti bahwa kita ini enggak perlu berusaha sama sekali. Kita enggak perlu berusaha untuk memperbaiki diri dalam area-area dalam hidup kita, tetapi kita ini di dalam kita melakukannya dan berusaha, kita menyadari bahwa itu tidak bergantung total sepenuhnya kepada usaha kita. Karena itu bergantung pada bagaimana pekerjaan roh kudus di dalam diri kita. Maka tidak cukup untuk kita mengembangkan sifat ini atau karakter-karakter ini hanya dengan misalnya sederhana ikut seminar, sederhana ikut pelatihan pengembangan karakter, atau sederhana mengikuti petunjuk-petunjuk tertentu, lalu mempraktekkan apa yang kita pelajari, dan lalu kita merasa yakin bahwa akan terbentuk karakter kita seperti itu. Ya, sederhana ternyata tidak selalu seperti itu. Kuasa untuk munculnya karakter itu bukan berada di tangan kita, orang percaya, tetapi di tangan roh kudus. Maka sifat-sifat baik ini, karakter-karakter baik ini bertumbuh dari kehidupan kita yang dituntun, dikontrol oleh roh kudus. Jadi kita membiarkan hidup kita itu dikuasai, dikontrol oleh roh kudus, sebab tanpa pekerjaan roh kudus, maka enggak mungkin kita itu bisa menghasilkan apa yang menjadi karakteristik buah dari roh kudus ini. Kalau kita bicara karakter Kristen, tentu kita menyadari ini adalah karakter Kristus sendiri. Sembilan rasa atau sembilan karakteristik dari buah roh itu sesungguhnya adalah karakteristik yang dimiliki oleh Kristus Tuhan kita, Juru Selamat kita. Jadi ketika roh kudus itu membentuk hidup kita, menghasilkan buah roh ini, maka sesungguhnya itu membentuk kita untuk makin menjadi serupa dengan Kristus. Ini sedikit pengantar untuk buah roh. Hari ini kita fokus kepada kasih, kepada love. Yang pertama yang Paulus sebutkan di dalam daftar buah roh ini adalah kasih. Kita ingin belajar tentang hal ini. Nah bicara kasih, kita tahu kekristenan yang berlandaskan Alkitab, selalu bicara kasih itu dua aspek. Dua aspek yang enggak bisa lepas. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Kalau ini digambarkan seperti sepatu, sepasang sepatu, ini adalah sepasang sepatu yang butuh dua-duanya. Enggak bisa sepatu, ini cuma satu. Itu akan pinjang. Jadi love God, mengasih Allah, and love people, dan mengasih sesama atau orang lain, itu sesuatu yang berkaitan erat. Sudah ingat Yesus itu pernah ditanyakan oleh seorang alitaurat, hukum mana yang terutama dalam hukum Taurat? Nah kita tahu bahwa Yesus menjawab di Matis 22 itu, kasihilah Tuhan alamu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Tapi Yesus berkata begini juga, dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu. Yalah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi dua aspek ini enggak bisa lepas. Kita bicara love God and love people. Enggak boleh dipisahkan berkaitan erat. Kita bisa mengasih orang lain karena kita mengasih Allah. Kita mengasih Allah akan memberi dampak untuk kita dimampukan mengasih orang lain. Jadi ini enggak boleh dipisahkan di dalam kekristenan. Nah setelah sekalipun dua hal ini enggak bisa dipisahkan. Tetapi ketika Paulus bicara tentang buah roh, kasih di Galatia 5 ini, penekanan Paulus itu lebih ke arah kasih kepada sesama. Bukan berarti Paulus itu memisahkan. Enggak. Paulus tetap percaya dua aspek ini enggak bisa dipisahkan. Tetapi yang dia mau tekankan ketika bicara buah roh ini, yang dia mau tekankan di sini adalah kasih kepada sesama, kasih kepada orang lain. Ini yang Paulus ingin tekankan. Kita akan lihat beberapa ayat untuk meyakinkan kita bahwa yang ditekankan Paulus di sini adalah kasih kepada sesama. Sekalipun kita tahu kasih kepada sesama enggak bisa lepas dari kasih kita kepada Allah. Mari kita lihat beberapa ayat yang saya ajak saudara untuk membaca. dan ayat-ayat ini ada juga di Galatia 5. Tadi kita membaca Galatia 5, 22-23. Saya ingin untuk mengajak saudara lihat di Galatia 5 sendiri, sudah beberapa kali disebut tentang kasih itu. Mari kita lihat secara cepat. Yang pertama, di pasal 5 ayat 6. Ya perhatikan, Paulus berkata begini, Sebab bagi orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat itu enggak mempunyai suatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Jadi perhatikan ini, Jemaat Galatia itu berdebat, penting enggak ya bersunat? Ada yang mengatakan penting, harus nih. Kalau kita mau jadi umat Allah, harus mengikuti aturan orang Yahudi untuk bersunat. Tapi ada kelompok lain berkata, enggak, enggak penting, enggak perlu, dan enggak harus. Keselamatan kita bukan karena kita bersunat atau tidak bersunat. Nah Paulus itu mengatakan, iya betul memang. Hal bersunat, enggak bersunat itu enggak punya arti. Tapi yang punya arti apa? Iman. Iman ini yang enggak bisa dilepaskan dengan Kristus. Karena iman kita di dalam Kristus. Baik yang bersunat maupun yang tidak bersunat, itu diterima oleh Tuhan melalui iman. Tetapi sudah perhatikan, di pasal 5 dan 6 ini ya, Paulus itu berkata, iman yang bekerja oleh kasih. Paulus tekankan yang penting iman. Di dalam Kristus kita diselamatkan karena iman. Tetapi Paulus berkata begini, iman itu harusnya bekerja oleh kasih. Apa artinya nih? Ya terjemahan Indonesia itu mungkin bisa agak sedikit membingungkan. Tapi kalau saya boleh terjemahkan dengan sedikit lebih bebas, sudah kira-kira bisa tahu, bisa mengerti artinya. Artinya begini, iman yang mengungkapkan diri melalui kasih. Iman yang mengekspresikan dirinya melalui kasih. Itu yang Paulus maksud di sini. Artinya apa? Paulus berkata, nggak cukup cuma bicara iman. Iman yang benar, itu harusnya adalah iman yang terwujud nyata, terlihat, terekspresi, terungkap. Lewat apa? Lewat kasih. Jadi kasih itu produk yang terlihat dari orang yang hidup dalam iman. Atau dengan kalimat lebih sederhana begini, kalau mau tahu iman seseorang itu benar atau tidak, real atau tidak, lihatlah bagaimana kasihnya. Lihatlah ada kasih atau tidak dalam hidupnya. Jadi iman yang benar, itu selalu memimpin kepada kasih. Kasih itu sepertinya bukti yang penting sekali, bukti utama, bahwa kita ini adalah orang yang beriman. Ini ayat pertama, pasal 5 ayat yang ke-6. Muncul pertama kali di pasal 5 itu di ayat 6. Yang kedua, ayat 13. Di pasal 5 ayat 13, Paulus berkata begini, setelah-setelah memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain. Oleh kasih. Ya setelah perhatikan pasal 5 ayat 13, Paulus katakan kita ini merdeka, free, memiliki freedom. Dibebaskan. Dari apa? Dari kuasa dosa, kita juga dibebaskan dari tuntutan hukum Taurat. Tetapi Paulus ingatkan, kamu dipanggil untuk merdeka, tapi jangan pakai kebebasan itu, kemerdekaan itu, yang kemudian diisi dengan kehidupan dalam dosa. Jadi kemerdekaan atau kebebasan yang kita alami, Paulus katakan, itu tidak bisa dijadikan alasan untuk kemudian kita tetap memanjakan keberdosaan kita atau kedagingan kita. Paulus berkata, kita ini dimerdekakan. Dengan tujuan apa? Supaya kita bisa melayani seorang akan yang lain oleh kasih. Berarti kan itu. Kasih itu apa? Melayani orang lain. Jadi kebebasan Kristen itu bukan kebebasan melakukan apa yang aku suka dengan tidak peduli kebaikan untuk orang lain, tetapi kebebasan Kristen adalah kebebasan yang diatur dengan satu aturan, yaitu pelayanan kepada orang lain dalam kasih. Bahkan, kalau mempelajari akan ayat ini, pasal 5.13 ini, Paulus itu sepertinya berkata begini kepada kita yang sudah dimerdekakan. Dimerdekakan dari dosa, dimerdekakan dari hukum taurat. Kita ini dipanggil untuk apa? Menjadi pelayan. Atau lebih tepatnya harafianya itu seperti menjadi budak bagi orang lain. Tapi kita lakukan itu dalam kasih. Ini sesuatu yang paradoks kan. Jadi budak itu enggak enak. Orang mungkin dipaksa jadi budak. Tapi di sini Paulus pakai metafor ini, engkau jadi budak bagi orang lain. Bukan terpaksa, tetapi karena kasih. Karena engkau mengasihi orang lain. Engkau rela untuk menjadi pelayan, menjadi budak bagi orang itu. Ini sesuatu paradoks ya. Sekali lagi ini metafor. Jadi sudah bisa mengerti yang Paulus tekankan di sini, kasih kepada orang lain pada sesama, menjadi pelayan, menjadi seperti budak bagi orang lain. Tapi kau lakukannya dalam kasih. Ini ayat kedua. Satu lagi di pasal 5, ayat 14. Perhatikan, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini. Yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini kalimat menarik sekali. Paulus tersebutnya begini. Kalau engkau mau ringkaskan seluruh isi hukum Taurat, ringkasannya cuma satu. Yaitu apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kau mau menyimpulkan isi seluruh hukum Taurat, kesimpulannya cuma satu hukum. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di tempat lain, Paulus itu pernah berkata begini, di Roma pasal 13, saya ambil contoh. Paulus berkata begini, barang siapa mengasih sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat, karena firman jangan berjina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat dihadap sesama. Jadi Paulus katakan, yuk bicara tentang jangan berjina, bicara tentang jangan membunuh, bicara tentang hukum jangan mencuri, bicara tentang hukum jangan mengingini, dan firman apapun yang lain, akarnya cuma satu. Yaitu apa? Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sama seperti setiap kita selalu punya kecondongan mengasih diri kita sendiri. Kita pasti ingin untuk memberi yang terbaik untuk diri kita. Di sini Paulus menantang. Beranikan engkau juga memperlakukan sesama itu seperti engkau memperlakukan dirimu. Maka kasih kepada sesama itu berarti mengendaki kebaikan juga bagi sesama itu dan melakukan apa yang baik bagi sesama itu. Sama seperti kita punya kecondongan. Melakukan yang baik untuk diri kita sendiri. Nah ini tiga ayat sekutip karena muncul di Galatia pasal lima. Perikop yang sama. Pasal yang sama. Nah apa hubungannya dengan buah roh tadi? Dan apa kesimpulan yang kita bisa tarik setelah membaca sekilas tiga ayat ini? Saya ingin ajak untuk melihat pelajaran apa. Setelah baca tiga ayat tadi dan kembali ke Galatia lima dua puluh dua dua puluh tiga tentang buah roh yang utamanya itu pertama-tama ditaruh itu kasih. pelajaran apa yang kita bisa tarik tentang kasih. Yang pertama pelajaran pertama adalah begini. Setelah bicara kasih selalu ingat kasih itu utamanya adalah suatu perbuatan. Ingat tadi ayat enam iman yang mengekspresikan diri melalui kasih. iman kita itu tidak kelihatan. Ya kan? Tidak kelihatan. Orang lain kalau lihat dari penampilan fisik kita tidak bisa cuma mengatakan bahwa kamu beriman atau tidak beriman. Tidak bisa. Tidak kelihatan iman itu. Tetapi Paulus katakan tadi di ayat yang kelima ayat yang keenam iman itu bekerja oleh kasih atau iman itu mengungkapkan diri melalui kasih. Jadi iman yang tidak kelihatan ini kelihatan melalui kasih. Berarti kasih itu yang terlihat. Berarti kasih ini adalah satu perbuatan, satu tindakan yang terlihat yang bisa dilihat oleh orang lain. Zerah pernah membaca surat Jakobus kan? Itu perikop yang paling terkenal itu salah satunya di pasal 2 ketika Jakobus berkata iman tanpa perbuatan mati. Paulus di sini setuju tentu dengan Jakobus itu. Paulus akan berkata iman tanpa kasih mati. Itu bukan iman yang hidup. Di Jakobus pasal 2 itu kan Jakobus pernah berkata begini, jika seorang saudara atau saudari tidak punya pakaian dan kekurangan makanan, dan seorang dari antara kamu berkata selamat jalan, kenakan kain panas, makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu begitu punya. Apa gunanya itu? Demikian juga dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, mereka iman itu hakikatnya mati. Jadi kenapa kita perlu untuk pikirkan ini tentang kasih itu utamanya perbuatan? Jadi kita ingat contoh kasih teragung itu Yesus Kristus Tuhan kita. Apa yang dia lakukan? Gimana dia membuktikan kasihnya? Kalau kita berkata apa? Dia menyerahkan nyawanya untuk kita. demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Yaitu ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Ada action, ada perbuatan, ada tindakan yang terlihat. Sehingga kemudian kita bisa menyimpulkan oh iya, betul. Dia adalah Tuhan yang mengasih kita. Jadi kasih itu satu tindakan nyata. Dan Alkitab mengingatkan berat kita anak-anakku marilah kita mengasih bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan. Satu Yonah 3 ayat 18. Setelah bicara kasih, gampang. Yang sulitnya apa? Mempraktekan kasih. Jadi kasih itu utamanya bukan emosi. Emosi kita ini bisa naik turun. Emosi kita itu bisa bersemangat, bisa tidak. Tapi kalau kasih kita didasarkan emosi, celaka kalau kita enggak punya rasa sayang, akhirnya kita enggak melakukan tindakan kasih. Kalau kita enggak bersemangat, akhirnya kita enggak lakukan tindakan kasih. Kalau kasih kita didasarkan kepada emosi, kita ini bisa akan sering tidak melakukan tindakan kasih. Kalau emosi kita lagi down, emosi kita lagi enggak suka, emosi kita lagi tidak berbahagia, emosi kita lagi tidak bersemangat. Ingat, Yesus pernah memberikan perintah yang radikal. Kasihlah musuhmu. Setelah feeling kita, emosi kita kepada musuh kita, saya percaya, bukan emosi senang kan. Ini musuh kok. Begitu loh. Ya kan, ini musuh. Kalau kita jujur, feeling kita, perasaan kita pada musuh kita adalah apa? Benci, marah. Kalau bisa saya bales deh. Tapi Yesus berkata apa? Kasihlah musuhmu. Jadi Yesus mengatakan apa di sini? Jangan bergantung pada emosimu. Kalau kau bergantung pada feelingmu terhadap musuh, enggak akan pernah kau bisa mengambuni. Enggak akan pernah kau bisa melakukan tindakan menolong dia. Kenapa? Karena berdasarkan emosi. Maka kita bersyukur kita mengajarkan berat kita, kasih itu utamanya, bukan emosi, tapi kasih itu utamanya adalah perbuatan. Sekalipun mungkin kita ini bisa timbul rasa jengkel, rasa marah. Sekalipun kita bisa down emosi kita. Tapi bukan berarti itu menghalangi kita untuk tidak berbuat kasih. Beberapa hari yang lalu saya baca 2 Korintus pasal 8. Di 2 Korintus pasal 8, mulai 1 itu Paulus bersyukur untuk gereja-gereja di Makedonia. Yang dikatakan oleh Paulus, mereka itu miskin, sangat melarat, miskin. dan bahkan sangat menderita. Tapi di 2 Korintus pasal 8 dikatakan apa? Mereka itu menolong orang-orang yang ada di Yerusalem yang kelaparan. Padahal mereka tidak kenal. Ini Makedonia ke Yerusalem itu jaraknya jauh. Kenal pun tidak bagaimana bisa ada feeling attachment. Tidak mungkin ada keterikatan emosi. Kenal pun tidak kok. Dan yang kedua, mereka sedang melarat kok. mereka sedang menderita loh. Artinya gini, kalau mengikuti feeling, kalau mengikuti perasaan, emosi, ini orang-orang yang sedang sedih, menderita, kelaparan, melarat, tidak akan bisa berbuat apa-apa yang menolong orang lain. Tapi Paulus berkata di 2 Korintus 8, dia bersyukur melihat gereja-gereja di Makedonia ini. Itu bisa memberi, dan bahkan memberi, melampaui kemampuan mereka. itu kasih. Ini pelajaran pertama. Jadi kasih itu utamanya apa? Perbuatan. Kedua, pelajaran kedua yang kita bisa tarik adalah begini, kasih itu esensinya adalah tindakan atau perbuatan yang kita lakukan, yang dilakukan untuk benefit, manfaat, berkat bagi orang lain. Tadi saya bacakan ayat 13 kan. Kasih itu melayani. Layanilah seorang akan yang lain dalam kasih. Paulus mengingatkan di ayat 13 tadi kebebasan Kristen bukan kebebasan melakukan apa yang saya mau, nggak peduli bagaimana perasaan orang lain, yang penting pokoknya yang mau aku mau, aku lakukan, nggak peduli orang ngomong apa tentang aku. Tadi Paulus berkata apa? Layanilah seorang akan lain dalam kasih. Engkau sudah dipanggil untuk merdeka, tapi pengertian kemerdekaan yang benar adalah kemerdekaan yang diatur oleh pelayanan kepada orang lain dalam kasih. Yang tadi saya katakan dengan bahasa harafianya, kita itu sebenarnya jadi budak bagi orang lain. Tapi ini budak yang bukan terpaksa, budak yang rela. Kenapa? karena mengasihi. Jadi, namanya kasih itu, esensinya ini. Kita lakukan tindakan yang tadi saya katakan di poin satu, dan tindakan ini adalah mendatangkan kebaikan, mendatangkan manfaat, benefit untuk orang lain. Jadi, kalau kita lakukan kasih dengan tujuan supaya dibalas oleh orang lain, sudah sudah lakukan kasih secara salah. Karena esensi kasih itu bukan saya lakukan ini, supaya dia balas saya. Saya lakukan ini, supaya dia melakukan yang sama kepada saya. Enggak. Esensi kasih itu murni, betul-betul, pure, betul-betul, murni. Dibalas atau tidak, itu bukan urusan saya. Dibalas atau tidak, saya tetap berbuat untuk manfaat kebaikan, benefit bagi orang lain. Jadi, lawan dari kasih itu jelas sekali, yaitu lawan dari kasih itu adalah tindakan mementingkan diri sendiri. Kalau orang demi kepentingan sendiri melakukan tindakan tidak benar pada orang lain, mungkin merampok, mencuri, menipu, mengorbankan orang lain, ini orang yang tidak punya kasih. Jadi, lawan dari kasih itu tindakan mementingkan diri sendiri. Paulus pernah berkata di Roma pasal 12, kasih itu jangan pura-pura. Menarik, setelah kenapa? Banyak orang bisa pura-pura mengasihi. Jadi, kasihnya tidak pura-pura tapi pura-pura. Setelah tahu orang pura-pura selalu ingin benefit diri sendiri. Pura-pura tampil penuh kasih supaya dipandang baik oleh orang lain. Tampil penuh kasih supaya punya tujuan atau maksud yang lain untuk agenda diri sendiri. Paulus katakan itu munafik, itu kasih yang pura-pura. Tapi Paulus katakan jangan, kasih kita jangan pura-pura. Tidak ada orang-orang melakukan tindakan kasih dengan tujuan untuk mendatakan keuntungan bagi diri sendiri. Tapi kalau kita mengerti apa itu kasih sesungguhnya, kasih itu murni betul-betul kita lakukan untuk benefit bagi orang lain. Itu kasih. Yesus Kristus Tuhan kita mengorbankan dirinya murni betul-betul untuk apa? Supaya saudara dan saya diselamatkan. Supaya saudara dan saya itu dilepaskan dari kuasa dosa. Supaya saudara dan saya mendapatkan benefit spiritual benefit berkat-berkat rohani di dalam dia. Murni dia lakukan untuk itu. Ini pelajaran kedua. Pelajaran terakhir, yang ketiga. Kalau kita merenungkan tiga ayat tadi dan kembali berdaftar kasih di Galatia di Galatia 5 22 23 itu. Setelah kita bisa simpulkan pelajaran ketiga adalah ini. Kasih itu adalah fondasi. Fondasi atau dasar untuk berbagai kebajikan, kebaikan lainnya. Ayat 14 yang tadi saya bacakan, seluruh hukum Taurat, Paulus katakan apa? Cuma disimpulkan dengan satu firman, satu hukum. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi Paulus katakan kalau mau ringkesin jadi satu, cuma satu hukum memang. Akarnya disana. Kenapa tidak membunuh? Kenapa kita mengikuti perintah? Jangan membunuh. Karena kita mengasihi sesama. Kenapa kita tidak melakukan perintah? Kenapa kita mengikuti larangan? Jangan berjinah. Karena kita mengasihi. Mengasihi pasangan kita, mengasihi anak-anak kita, mengasihi keluarga kita, mengasihi juga keluarga orang lain, sehingga kita tidak akan melakukan perjinahan. Ini fondasinya untuk berbagai kebajikan. Jadi kita bisa mengerti kenapa di daftar buah roh itu, kasih ditaruh nomor satu. Kenapa bukan suka cita? Kenapa yang ditaruh nomor satu itu bukan pengontrolan diri? Tapi kenapa yang ditaruh nomor satu kasih? karena Paulus ingin tunjukkan ini yang utama dan ini fondasi untuk semua yang lain. Jadi semua karakteristik buah roh yang lain itu, itu berkaitan atau mengalir keluar dari kasih. Ambil contoh, salah satu daftar buah roh itu kesabaran. kenapa kita ini sabar dan perlu sabar? Tentu sabar pada orang lain. Sabar pada orang yang menjengkelkan kita. Sabar pada orang yang mungkin melukai kita. Sabar kenapa? Akarnya itu. Saya bisa sabar kenapa? Karena saya mengasihimu dan saya mau untuk menerima kamu apa adanya dan mengampunimu. Salah satu buah roh tadi juga adalah kemurahan, kebaikan. Kenapa kita bermurah hati? Kita bermurah hati pada orang lain karena apa? Karena kita mengasih orang itu dan kita mau menolong orang itu. Satu contoh lagi. Penguasaan diri, safe control. Itu yang terakhir. Kenapa kita itu perlu punya safe control? Saya perlu mengontrol diri karena saya mengasih sesama dan tidak mau tidak adanya kontrol dari diri saya membawa kerusakan pada hidup orang lain. Kenapa kita perlu safe control? Kalau kita biarkan safe control ini, enggak kita kontrol. Bukan hanya mencelakakan diri kita, sadar atau tidak juga akan berdampak mencelakakan orang lain. Jadi karena kita mengasih orang lain dan ingat poin dua tadi, action done for the benefit of others. perbuatan yang kita lakukan untuk kebaikan manfaat orang lain. Kastro bisa ngerti ayat tentang kasih yang paling terkenal di Alkitab 1 Korintus 13. Perhatikan Paulus berkata begini, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu atau tidak iri, kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih itu tidak pemarah. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih itu tidak bersuka cita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran. Kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Sebenarnya kalau lihat ya, kenapa kasih yang disebutkan itu? kenapa kita ini dikatakan kasih itu tidak memegahkan diri? Kenapa kita tidak memegahkan diri menyombongkan prestasi kita? Kenapa? Dan tidak seharusnya itu kita lakukan. Akarnya apa? Karena saya mengasih orang lain dan saya tidak ingin orang lain direndahkan karena saya menyombongkan diri saya. saya tidak ingin orang itu menjadi down karena melihat wow hebatnya saya yang menyombongkan diri ini. Tapi saya ingin juga mengangkat sesama saya supaya dia yang mungkin berbeda dengan saya dia pun tetap bisa juga punya kebanggaan punya harga diri. Dia pun bisa melakukan jadi dia tidak direndahkan karena kesombongan kita. kasih itu dikatakan oleh Paulus itu tidak mencari atau tidak melakukan yang tidak sopan. Kita tidak lakukan yang tidak sopan. Kenapa? Karena kita mengasih dan care dengan orang lain. Jadi istri bisa mengerti daftar 1 Korintus 13 itu dimulai dengan kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Jadi kasih ini fondasi. Fondasi untuk berbagai kebajikan virtue lainnya itu. Maka ini panggilan untuk saudara dan saya. mari kita terus minta Tuhan membentuk hidup kita. Supaya kita ini terus bertumbuh dalam kasih ini. Minta Tuhan untuk kita dimampukan karena ini penting. Karena ini panggilan. Karena ini fondasi. Ini tiga pelajaran tentang kasih yang kita pelajari dari Galatia 5. Yang di mana daftar Buaro itu muncul. sebagai penutup saya ingin mengutip satu tulisan orang yang berkata begini dalam bahasa Inggris. Dia berkata saya selalu berpikir love itu bentuknya seperti hati. Tapi sesungguhnya love itu bentuknya seperti salib. Ini kalimat bagus. Kita berpikir kasih itu cuma love hati. Bentuknya itu seperti hati. Love. Tapi Kristina mengajarkan apa? Kasih itu sesungguhnya bentuknya salib. Cross. Karena disitulah kita melihat dan menemukan kasih yang terakung. Yang kita dapatkan dari Kristus di kayu salib dan kasih itulah yang seharusnya juga terwujud nyata dalam hidup kita. mari kita berdoa. Terima kasih untuk apa yang boleh kami renungkan tentang buah roh kasih pada sore ini. Piala pemahaman dari Galatia 5 menolong kami mengerti tentang kasih. Menolong kami mengerti panggilan Tuhan untuk kami. Panggilan untuk kami yang sudah beriman untuk mengekspresikan iman itu melalui kasih. Melalui tindakan nyata kasih kami. kasih itu diekspresikan melalui perbuatan yang nyata yang kami lakukan murni dengan tujuan jadi benefit jadi berkat bagi orang lain. Tolong kami Tuhan punya motivasi yang murni ketika kami melakukan tindakan kasih. Bukan dengan tujuan dengan agenda tertentu bukan pura-pura bukan cari nama tetapi murni karena kami dipanggil jadi berkat bagi orang lain. Dan kami menyadari ini penting Tuhan karena ini bukan hanya membentuk akan kasih kami pada orang lain tapi kasih itu juga membentuk akan berbagai kebajikan lain berbagai sifat baik lain yang muncul yang ada dalam diri kami. Berkatilah renungan ini menolong kami untuk memahami kasih itu lebih dari sekedar bentuknya seperti hati hati tetapi bentuk kasih itu sesungguhnya adalah cross salib karena di kayu salib kami belajar kasih yang sesungguhnya kasih yang sebenarnya kasih yang kami terima yang kami alami dan kasih yang memanggil kami untuk menjadi orang yang mengasih sesama berkati firmanmu untuk berdoa untuk hidup kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin terima kasih terima kasih banyak pada Pak Pendeta Jonas Adri I'm really blessed saya sangat diberkati dengan firman Tuhan pada sore hari ini dan yang lebih dari saya syukuri adalah Pak Adri pada sore hari ini tidak hanya mengajar kita dengan kata-kata tapi beliau juga mengajar kita dengan perbuatan saya percaya dan yakin Pak Jonas Adri bersedia untuk hadir dalam ibadah keluarga kita adalah sebagai bentuk yang mengasihi pospialam sutra terima kasih Pak Adri kami terus mendoakan Bapak supaya Tuhan terus pakai dengan lebih heran lagi dimanapun Pak Adri dipercayakan untuk melayani God bless you thank you so much Pak Adri baik selanjutnya sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan kita mau memberikan persembahan dan Pak Julianto akan menyiapkan pujian ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan dan persilahkan keluarga dari Pak Julianto dan terima kasih Yesus Tuhan tak mengasihku tak memilikiku hanya ini Tuhan tersembanku permohonanku terima kasih Tuhan Tuhan persembahanku takkanlah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku menyiapkan terima kasih Tuhan 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 terima kasih terima kasih Mimpin doa persembahan Pak Handi ya ya yuk kita berdoa Bapak Ibu Bapak di surga kami ucapkan syukur untuk persembahan keluarga malam ini dan kami juga bersyukur dapat memberi persembahan kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk mempelebar kerajaan terima kasih Bapak dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin doa syafat akan dipimpin oleh contoh Abraham persilapan ya mari kita bersatu di dalam doa Bapak kami yang di surga kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan malam hari ini kami boleh sama-sama berkumpul sebagai satu keluarga besar GKI Pos Jemaat Alam Sutra ya Tuhan pada saat ini kami mau membawa beberapa pokok doa kami kepada Amin ya Tuhan pertama-pertama kami berdoa bagi setiap gereja Tuhan dimanapun gereja Tuhan berada kiranya dimanapun gereja Tuhan berada mereka boleh dapat menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan meskipun saat ini dalam keterbatasan ibadah dimana mereka tidak dapat beribadah secara komunal di gereja tetapi kiranya dimanapun gereja Tuhan berada mereka tetap mengatakan kebenaran dan mengajarkan kebenaran kepada setiap jemaat Tuhan kami juga berdoa ya Tuhan untuk para orang tua yang ada di Indonesia ini ya Tuhan kiranya engkau juga memberkati para orang tua memberikan mereka kebijaksanaan kemampuan kemampuan di dalam mendidik anak-anak mereka dalam takut akan Tuhan sehingga anak-anak Tuhan boleh dapat bertumbuh di dalam jalan dan terang firman Tuhan kami juga berdoa ya Tuhan untuk generasi muda saat ini ketika kami melihat berita demi berita yang kami melihat bagaimana generasi muda saat ini banyak sekali yang mudah terbawa oleh arus dunia mudah terbawa oleh tawaran dunia yang membuat mereka jauh daripada Tuhan ya Tuhan kami berdoa kiranya engkau menolong anak mudamu dimanapun mereka berada kiranya mereka boleh memiliki satu iman yang teguh kepada Tuhan dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh tawaran tawaran dunia yang membuat mereka jauh daripada Tuhan kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudari kami yang mungkin saat ini sedang mencari pekerjaan dimana mereka yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi ini Tuhan kiranya menolong mereka berikanlah mereka pekerjaan yang terbaik Tuhan kami percaya bahwa engkau adalah Allah yang tidak terbatas meskipun kami melihat segala sesuatunya saat ini berbatas termasuk lapangan pekerjaan tapi kami percaya ya Tuhan bahwa jalan Tuhan melampaui jalan manusia dan berkatmu melampaui apa yang kami pikirkan Tuhan kami berdoa juga tak lupa untuk kesatuan dan persatuan bangsa kami bangsa Indonesia ini ya Tuhan khususnya dalam menghadapi situasi dan kondisi saat ini menghadapi pandemi corona dan juga beberapa berita mengisukan bahwa akan terjadinya resesi terhadap bangsa Indonesia ini ya Tuhan kami menyerahkan bangsa Indonesia ini ke dalam tanganmu ya Tuhan kami percaya apapun yang terjadi atas bangsa kami itu tidak terlepas daripada izin Tuhan atas bangsa kami dan kami berdoa Tuhan untuk kesatuan bangsa kami kiranya kau terus memberikan setiap bangsa setiap warga dari bangsa Indonesia ini boleh menyatukan hati boleh menyatukan pikiran untuk sama-sama bergandengan tangan melewati masa-masa yang tidak mudah dan kiranya tidak terjadi perpecahan Tuhan menghalaukan orang-orang yang berniat jahat atas bangsa kami Tuhan menghalaukan orang-orang yang memiliki niat memecah belah bangsa kami kami berdoa memohon hanya kepada mu ya Tuhan terima kasih ya Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa amin tibalah saatnya bagi jemaat untuk diutus menjadi saksi bagi Kristus dan menerima berkat dari Allah Tritunggal kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus kasih Allah Bapak yang kekal dan sempurna kuat kuasa penghiburan dan pertolongan dari Allah Ruh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian mulai saat ini hingga kedatangan Kristus yang kedua kali maka sampai selama-lamanya Amin Bapak Ibu Bapak Ibu Terima kasih Bapak Ibu Terima kasih Bapak Ibu Terima kasih Terima kasih Terima kasih